Audisi peserta pemilihan Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2023 yang digelar di Aula Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Kompleks Stadion Madya Sempaja, Gelora Kadriuning, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim I, Sempaja, Samarinda tanggal 11 Desember 2023 menampilkan talenta para peserta pada saat menjalani tes uji bakat Penampilan para peserta saat menunjukkan bakat di audisi pemilihan Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2023 ini memukau para dewan juri dan panitia, serta seluruh orang yang hadir di audisi pemilihan Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2023 tersebut Dalam tes uji bakat tersebut, beberapa peserta pemilihan Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2023 ini banyak menampilkan bakat-bakat seperti tarian Namun, tidak hanya tarian tradisional, melainkan ada pula peserta putra yang menampilkan tarian modern Selain menampilkan tarian, beberapa peserta audisi untuk pemilihan Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2023 juga menampilkan bakat seperti bernyanyi, bermain alat musik, hingga menunjukkan kahliannya di bidang olahraga yang digelutinya Beberapa peserta yang menampilkan bakatnya dalam menari diantaranya Nada Chaisya Nazahra, Alma Sofia Alvaro, dan Farelin Aurel Jovanta Sopakua dengan masing-masing tarian tradisionalnya Sedangkan yang menampilkan bakat tarian modern, merupakan peserta putra yakni Wahyu Aris Sutrisno dan Ilya Sahadi Terima kasih telah menonton! Tes uji bakat yang terdapat di dalam audisi Duta Olahraga Kalimantan Timur 2023 ini juga akan ditampilkan pada malam puncak pemilihan Duta Olahraga Kalimantan Timur 2023 yang akan digelar di Aula Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Desember tahun 2023 Saat disinggung terkait penilaian Dewan Juri menilai peserta audisi Duta Olahraga Kalimantan Timur 2023 Kepala Seksi Olahraga Tradisional Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang juga sebagai salah satu Dewan Juri Spesialis terhadap wawasan peserta audisi pemilihan Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Thomas Alva Edison mengatakan penilaian Dewan Juri saat ini masih dalam tahap perhitungan Ketiga Dewan Juri Audisi Duta Olahraga Kalimantan Timur 2023 ini masih bersifat subjektif Yang artinya, masing-masing Dewan Juri punya penilaian tersendiri terhadap para peserta audisi Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2023 Hal ini juga dikarenakan penilaian ketiga Dewan Juri ini masih bisa berubah-ubah terhadap penilaian yang sudah ada Penilaian ini akan terus dihitung sampai di malam pemilihan Duta Olahraga Kalimantan Timur 2023 dan keputusan itulah yang akan menjadi keputusan final ketiga Dewan Juri Kalau untuk sementara, kita belum bisa mereka-reka memutuskan Karena sifat penilaiannya ini untuk masing-masing kami ini kami masih tahap menghitung, mengkalkulasi penilaian yang sifatnya hitungan yang pasti, yang pasti itu kan mengenai tes kebugaran Itu pasti, berapa kebugaran Kemudian yang ini sifatnya kadang-kadang masih subjektif Masing-masing orang beda cara pandangan Nanti tentunya untuk bisa mengira-ngira kita hanya bisa pada saat kami bertiga bertemu untuk membandingkan hasil satu sama lain Kalau kita hitung secara statistik itu biasanya di olahraga yang sifatnya yang pasti maksudnya olahraga yang tolak ukurnya jelas seperti atletik, itu bisa Tapi kalau seperti ini tadi ada perhitungan bakat itu akan merubah merubah penilaian yang sudah ada entah menambah atau mengurangi itu yang perlu kita perhitungkan Seperti saya katakan tadi boleh saja dia tadi mahir di dalam wawancara Tetapi ada di sisi penampilan yang bakat mungkin ada yang lebih menonjol Itu perhitungan juga Jadi untuk mereka-reka itu kami tidak berani Karena kode etik penjurian itu kita dilarang untuk membuka sesuatu yang belum ada keputusan bersama Itu pasti kita rasa Itu sudah memang kode etiknya kalau penjurian Karena juga saya juri di tempat lain seperti kadang-kadang Islam Jadi begitu sudah mau umumkan Nah itu sudah bisa boleh Kalau seperti ini belum bisa Masih kita rekap Saat ditanya terkait pengetahuan serta wawasan peserta audisi pemilihan Duta Olahraga Kalimantan Timur 2023 Thomas mengungkapkan masih banyak di antara peserta audisi Duta Olahraga Kalimantan Timur ini yang masih belum mengerti tentang makna dari suku kata Bineka Tunggal Ika Hal ini bisa dikarenakan manakala para pemuda ini sudah fokus dengan satu kegiatan akhirnya ada sesuatu yang mungkin terlewat Karena menurut Thomas pemahaman para peserta khususnya terkait Bineka Tunggal Ika ini hanya bersifat verbal bukan berdasarkan suku kata Karena mereka ini sebetulnya anak-anak sekarang ini kan kita sudah tahu sendiri bahwa mereka kadang-kadang fokus dengan suatu kegiatan akhirnya ada sesuatu yang mungkin terlewat bisa saja mereka pernah dengar tetapi membuat pengertian secara spesifik mereka tidak bisa menyampaikan itu maksudnya mereka paham tapi menyampaikannya bingung apa pengertian ini spesifik misalnya Bineka Tunggal Ika mereka bisa menyampaikan berbeda-beda tentang suku berbeda-beda wilayah berbeda-beda adat tetap satu tetapi panah kalau saya tanya Bineka apa artinya Tunggal Ika dan disitu mereka terputus artinya hafalan mereka sifatnya verbal bukan perkata nah itu saja tadi sangkutnya mereka tapi di dalam mereka menjelaskan secara umum mereka memahami apa maksud saya cuma menyampaikannya secara terstruktur yang sulit itu yang saya nilai tadi dari kantor Dispora Kaltim Samarinda Rangga Satria melaporkan penilaian